Abu Azhar alias Utong, karyawan di toko bahan bangunan di jalan ujung Dewa Sedadab, Nunukan, Kalimantan Utara. Di usianya yang ke-25, Utong sudah siap menikah. Calonnya juga sudah ada, seorang gadis berusia 21 tahun bernama Sumira. Sehari-hari kegiatan Sumira membantu orang tua di rumah dan sore hingga pukul 11 malam bekerja sebagai pelayan di warung makan milik Makcik Ruhana yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Utong dan Sumira sebenarnya berpacaran belum lama, sejak Juni 2021. Meski begitu keduanya langsung merasa cocok, keluarga pun merestui sehingga mereka sudah bertunangan. Utong sering mengunggah foto-foto dirinya dan Sumira di Facebook, menunjukkan pada teman-teman mereka adalah pasangan dan sudah bertunangan. Pada November 2022, bertepatan dengan ulang tahun sang tunangan, Utong memberikan hadiah berupa HP second. Sumira tentu saja senang, Utong memang pemurah, calon suami yang baik tentunya. Namun beberapa hari kemudian, Sumira kaget ketika dia dan Utong diamankan polisi. Mereka dituduh terlibat kasus pencurian dan penadahan HP. Ternyata HP yang dihadiahkan Utong pada Sumira, barang curian. Utong membantah tuduhan padanya dan mengatakan dia membeli HP tersebut dengan harga murah dari orang tidak dikenal dan kemudian menghadiahkannya pada Sumira. Untung saja pemilik HP memaafkan dan mencabut laporannya. Polisi pun membebaskan Utong dan Sumira. Tapi Sumira sudah terlanjur marah dan malu, begitu pun orang tuanya. Akibat ulah Utong, Sumira ikut terseret berurusan dengan polisi. Sejak itu hubungan Sumira dan Utong renggang. Setelah menimbang-nimbang dan minta persetujuan orang tua, Sumira akhirnya membulatkan tekad dan pada Jumat 2 Desember 2022, dia hubungi Utong lewat HP dan memutuskan pertunangan mereka. Jangan hubungi aku lagi. Demikian kata Sumira. Utong terkejut. Terlebih ketika tidak lama kemudian, seorang laki-laki menghubungi HP-nya dan mengatakan, jangan lagi kau hubungi Sumira. Utong tersinggung. Siapa laki-laki itu yang berani-beraninya melarangnya menghubungi Sumira? Mungkinkah Sumira sudah punya kekasih baru? Panas, Utong menghubungi HP Sumira untuk minta penjelasan. Namun sial, gadis itu sudah memblokir nomernya. Utong tidak bisa tenang, baik di tempat kerja maupun di kosan. Perasaannya campur aduk, sedih, kecewa, sakit hati, murka. Apa yang harus dilakukannya? Pada malam 13 Desember 2022, orang tua Sumira yakni Ali Mudin dan Sariwanti menunggu-nunggu. Tapi Sumira tidak kunjung pulang dari tempat kerjanya di warung makan Makcik Ruhana. Padahal Makcik Ruhana bilang Sumira sudah pulang sejak pukul 11 malam. Sang ibu Sariwanti lalu menghubungi teman-teman Sumira. Mereka bilang tidak tahu Sumira di mana. Meski begitu, mereka menerima pesan WA Sumira yang mengatakan, jangan cari aku, nanti aku akan pulang sendiri. Esoknya, Sumira tak pulang juga. Sariwanti menghubungi HP Utong mantan tunangan anaknya dan menanyakan keberadaan Sumira. Tapi Utong menjawab, aku tidak tahu Mak. Cemas, Sariwanti pun melaporkan hilangnya sang anak ke polisi. Siangnya, wanita itu menerima telpon dari Utong. Pemuda itu terdengar khawatir, Mak, Mira sudah pulang? Sariwanti menjawab, belum. Di mana sebenarnya Sumira? Jumat 16 Desember 2022, di tengah malam gelap dan senyap, Wani Basiran dan Rano Karno Winter tampak sibuk di lahan kosong, tak jauh dari SPBU di Jalan Ujang Dewa Sedadab, Nunukan. Mereka sedang berburu burung punai. Tiba-tiba, keduanya mencium bau busuk. Mungkinkah bangkai hewan? Namun ketika mendekat, mereka menemukan jasad manusia yang bentuknya sudah tidak karuan. Keduanya segera melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi datang dan mengamankan TKP. Jasad dievakuasi ke RSUD Nunukan. Jasad wanita tanpa identitas itu terbakar dari wajah hingga perut. Polisi segera memeriksa laporan orang hilang. Salah satu laporan dari Sariwanti yang mengatakan anaknya Sumira yang berusia 21 tahun hilang. Mungkinkah jasad itu Sumira? Polisi memanggil Sariwanti lantas menyampaikan penemuan jasad, menjelaskan ciri-ciri jasad dan menunjukkan fotonya. Segera saja Sariwanti mengenali baju dan celana panjang jasad merupakan pakaian terakhir yang dikenakan Sumira. Saat ditanyai polisi perihal Sumira, Sariwanti menjelaskan setiap malam Sumira bekerja sebagai pelayan di warung makcik ruhana. Sariwanti juga menjelaskan Sumira pernah dekat dan bertunangan dengan seorang pemuda bernama Utong. Namun belum lama, Sumira memutuskan pertunangan tersebut. Tapi tampaknya Utong tidak terima dan kerap mengawasi dan menguntit Sumira. Dan demikianlah setelah informasi dirasa cukup pada Minggu 18 Desember 2022, seminggu setelah hilangnya Sumira, polisi mendatangi Utong untuk ditanyai. Tapi saat melihat polisi, Utong malah melarikan diri. Polisi memerintahkan pemuda itu untuk berhenti, namun Utong tidak mendengar. Terpaksa polisi menembak kakinya. Utong diringkus dan dibawa ke markas. Dirinya mengaku membunuh Sumira dengan bantuan Sabrian temannya. Polisi pun segera meringkus Sabrian. Di persidangan ada dua hal terungkap. Pertama tentang kronologi pembunuhan Sumira, dan kedua tentang terdakwa yang mengaku saat penyidikan disiksa sampai terkencing dan pingsan. Begini ceritanya. Persidangan kasus pembunuhan Sumira digelar di pengadilan negeri Nunukan. Jaksa penuntut umum atau JPU mendakwa Utong dengan dibantu Sabrian telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sumira. JPU menuntut Utong penjaras umur hidup, sedangkan Sabrian 18 tahun. Di persidangan disampaikan kronologi kejadian versi penyidik kurang lebih sebagai berikut. Semuanya berawal saat Utong marah sebab Sumira memutuskan pertunangan mereka. Untuk membalaskan sakit hati, Utong ingin membunuh Sumira. Utong tahu jadwal kegiatan Sumira. Setiap hari gadis itu pulang kerja pukul 11 malam melewati rute yang sama. Tapi Utong tidak mungkin mengajak Sumira ke suatu tempat untuk melaksanakan rencananya sebab gadis itu tentu akan menolak. Sebab itu Utong butuh bantuan seseorang. Dan demikianlah pada selasa 13 Desember 2022, sekitar pukul 9 malam, Utong menghubungi Sabrian, temannya, lewat HP. Utong bilang dia ingin membunuh Sumira dan minta Sabrian nantinya pura-pura memberi tumpangan sepeda motor sepulang Sumira kerja dan membawa gadis itu ke suatu tempat. Sabrian menyanggupi sebab dia berhutang budi pada Utong yang pernah meminjaminnya modal 6 juta untuk usaha rumput laut. Ketika malam semakin larut, Utong keluar dari tempat kosnya dengan berjalan kaki menuju kawasan perumahan Sumira. Gang-gang di sana sepi. Ada rumah yang belum rampung dikerjakan berdekatan dengan rumah panggung tidak berpenghuni. Dan di sanalah Utong bersembunyi menunggu telpon dari Sabrian. Sementara itu, jarum jam terus bergerak. Tidak terasa sudah pukul 11 malam. Makcik Ruhana dan Sumira berkemas-kemas menutup warung dan bersiap pulang. Ruhana menyuruh Sumira pulang duluan sambil mengantar dua stopless plastik ke rumah Ruhana. Di tengah gelap, Sumira pun berjalan pulang menuju rumahnya yang tidak jauh dari warung makan. Dia menyusuri gang. Tiba-tiba Sabrian mendekatinya dengan sepeda motor berlagak pura-pura lewat. Mira, sinilah ku antar kau pulang. Sumira yang mengenal Sabrian menerima tawaran itu dengan senang hati. Dia minta Sabrian mampir sebentar di rumah Makcik Ruhana untuk mengantar stopless. Setiba di depan rumah Makcik Ruhana, Sumira turun dan menaruh dua stopless plastik di depan pintu. Saat itu, diam-diam Sabrian menghubungi HP Utong. Aku sudah sama si Mira di depan rumah bosnya. Utong lalu memberitahu tempat persembunyiannya. Kau lurus saja. Tidak jauh dari tempatmu ada rumah panggung. Kau berhenti di depannya. Ketika Sumira kembali naik ke sepeda motor, Sabrian mengemudikan motor ke tempat persembunyian Utong. Tepat di depan rumah panggung tidak berpenghuni, dia hentikan sepeda motor. Sumira heran. Kenapa berhenti? Sabrian diam saja. Tiba-tiba di tengah gelap, Utong muncul dan sekuat tenaga mencekik leher Sumira. Menarik dan melempar gadis itu ke tembok rumah. Sumira terjatuh, mencoba berteriak. Utong kembali mencekik untuk membungkamnya. Diseretnya Sumira ke dalam rumah yang belum rampung yang berada di dekat rumah panggung. Saat itu, Sabrian yang tidak ingin terlibat lebih jauh, buru-buru pergi dengan sepeda motor. Sumira sudah pingsan namun masih bernafas. Utong kembali memukuli gadis itu berkali-kali hingga tewas. Utong meninggalkan jasad Sumira dan pergi ke pelabuhan membeli dua karung berukuran besar. Setelah itu, dia kembali dan membungkus jasad Sumira dengan karung, menyeretnya dan membuangnya di semak-semak tak jauh dari lapangan voli. Sekitar pukul tiga dini hari, pemuda itu pulang ke kos. Paginya, dia kembali bekerja seperti biasa. Ketika Sariwanti, ibu Sumira menelponnya dan menanyakan keberadaan Sumira, Utong menjawab, Tidak tahu, Mak. Lalu beberapa jam kemudian, dia hubungi HP Sariwanti berpura-pura khawatir. Mak, Mira sudah pulang. Sariwanti menjawab, Belum. Utong tidak bisa tenang. Orang-orang mulai mencari Sumira. Bagaimana kalau jasad Sumira ditemukan? Hari itu juga, 14 Desember 2022 pukul 2 siang, Utong menyewa sepeda motor. Sepulang kerja, pukul 8 malam, dia membeli bensin. Dan dini hari, pukul 2.30 dengan sepeda motor sewaan, dia datangi lokasi jasad Sumira di semak-semak tak jauh dari lapangan voli. Dia angkat karung berisi jasad itu dan menaruhnya di bagian depan sepeda motor dengan posisi jasad jongkok. Kemudian dia membawanya ke jalan Ujang Dewa Sedadap. Tidak jauh dari sebuah SPBU, Utong memarkir sepeda motor lantas membawa karung berisi jasad dan menaruhnya di antara rumput ilalang tinggi. Utong lalu menyiram karung dengan bensin yang sudah dipersiapkannya dan membakar karung berisi jasad itu. Usai menuntaskan aksinya, Utong kembali ke kos dengan sepeda motor. Demikian kronologi kejadian versi penyidik. Di persidangan, Utong membenarkan dia memang sakit hati pada Sumira yang telah memutuskan hubungan pertunangan mereka. Selain itu, dia juga marah karena kakaknya telah memberikan uang pertunangan sebesar 35 juta rupiah kepada pihak keluarga Sumira, tetapi uang tersebut tidak dikembalikan pada kakak Utong setelah pertunangan putus. Selain itu, menurut Utong, Sumira juga pernah berkata kasar tentang orang tua Utong dengan menggunakan kata binatang. Utong membantah kronologi JPU yang mengatakan Sabrian membantunya. Utong menegaskan dia membunuh Sumira seorang diri tanpa bantuan siapapun. Dia tidak pernah berkomunikasi atau menghubungi temannya Sabrian. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Utong mengaku Sabrian terlibat dan mengantar Sumira ke tempat persembunyiannya di rumah panggung seperti yang tertera dalam BAP? Utong bilang pengakuannya dalam BAP tidak benar. Selama penyidikan, dirinya tidak didampingi penasihat hukum dan terpaksa mengaku Sabrian terlibat karena dirinya dipukuli polisi. Kedua kakinya ditembak polisi hingga tembus, lalu bekas tembakan ditusuk hingga Utong tidak tahan sampai terkencing dan pingsan. Utong mengaku disiksa 4 hari 4 malam sehingga dia tidak kuat dan akhirnya menyebutkan saja nama Sabrian yang kebetulan terlintas di pikirannya saat itu. Lalu bagaimana kronologi kejadian versi Utong? Menurut Utong, pada 12 Desember 2022, dia mendatangi Sumira di tempat kerjanya di warung makan untuk menanyakan siapa laki-laki yang melarangnya menghubungi Sumira. Namun niat Utong gagal sebab Sumira menolak menemuinya. Agar bisa bicara dengan Sumira, Utong pun mengubah taktik. Pada 13 Desember 2022 pukul 11.45 malam, pemuda itu sengaja bersembunyi dengan tujuan mencegat Sumira saat pulang kerja untuk mengajaknya bicara. Ketika melihat gadis itu berjalan kaki sendirian di gang yang sepi menuju rumah, Utong pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Sumira. Mereka ribut dan bertengkar. Utong menanyakan identitas laki-laki yang melarangnya menghubungi Sumira. Tapi Sumira tidak menjawab dan melanjutkan berjalan kaki menuju rumahnya. Nah saat itulah Utong yang marah menyerang Sumira dan mencekiknya lalu membenturkan kepalanya ke tembok. Utong lalu memukuli mantan tunangannya itu hingga tewas dan membungkus jasadnya dengan dua karung yang dibelinya. Setelah itu, dia buang karung tersebut ke semak-semak tak jauh dari lapangan foli. Tapi karena khawatir orang akan menemukan jasad itu, dia pun memindahkannya dengan sepeda motor sewaan ke lahan kosong tak jauh dari SPBU Sedadap. Utong mengaku tadinya dia ingin menguburkan jasad Sumira. Tapi karena tidak mendapatkan cangkul, dia kemudian memilih membakar jasad. Utong kemudian mengambil HP Sumira dan memakainya untuk membalas chat teman-teman Sumira seolah pesan itu berasal dari Sumira. Isi pesan adalah, Jangan cari aku, karena aku akan pulang ke rumah. Menurut Utong, dirinya tidak merencanakan pembunuhan sebab awalnya hanya ingin bicara dengan Sumira. Tapi kemudian pertengkaran pecah hingga berujung dengan pembunuhan Sumira. Di persidangan, Sabrian juga membantah dakwaan JPU. Dia mengatakan dirinya tidak terlibat. Sabrian mengatakan dia mengenal Utong saat 2 tahun sekolah di madrasah. Tapi setelah dirinya pindah ke sekolah negeri, dia hanya bertemu Utong sesekali ketika ada pertandingan sepak bola antar sekolah. Sabrian terakhir kali bertemu Utong 2 tahun lalu pada 2020. Tapi ketika Sabrian pindah rumah, mereka tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi. Sabrian juga menegaskan dirinya tidak kenal Sumira. Dia hanya pernah melihat foto Sumira bersama Utong yang diunggah Utong di akun Facebooknya karena nur istri Sabrian berteman dengan Utong di Facebook. Sabrian tidak pernah menjemput Sumira pada hari kejadian 13 Desember 2022 sebab sejak tanggal 12 Desember, dirinya berada di laut memukat rumput laut bersama teman-temannya. Dia baru pulang 4 hari kemudian pada 16 Desember. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Sabrian menjual HP-nya? Apakah untuk menghilangkan jejak komunikasinya dengan Utong? Sabrian mengatakan sebelum dirinya berangkat ke laut untuk memukat rumput laut, dia didatangi petugas kredit yang menagih tunggakan sepeda motornya yang sudah 2 bulan tidak dibayar. Sabrian kemudian minta keringanan kepada petugas kredit untuk membayar tunggakan sepulang dari memukat rumput laut. Namun ternyata sepulang dari memukat, hasilnya tidak banyak. Terpaksa dia jual HP-nya seharga Rp700.000 untuk menambah pembayaran tunggakan cicilan kredit sepeda motor. Lalu jika memang Sabrian tidak terlibat, mengapa dia mengaku dirinya terlibat seperti yang tercantum dalam BAP? Sabrian mengatakan, dia terpaksa mengaku sebab dirinya diancam dan disiksa polisi pada saat memberikan keterangan. Dia dipukuli bergantian oleh polisi. Kepalanya ditutupi dengan plastik sehingga tidak bisa bernafas. Kepalanya dicelupkan ke baskom berisi air sampai dirinya muntah-muntah. Setelah itu, Sabrian disuruh menjilat kembali muntahannya meski Sabrian tidak mau melakukannya. Polisi juga mengancam akan menembak kakinya seperti polisi menembak kaki utong. Polisi memberi waktu pada Sabrian hingga pukul 4 pagi untuk mengaku. Sementara itu, polisi bergantian masuk ke dalam ruang tahanan memukuli dirinya dengan tangan dan rotan. Di persidangan, Nur istri Sabrian juga membenarkan suaminya berada di laut saat kejadian pembunuhan Sumira. Persidangan yang penuh drama tersebut akhirnya tiba pada keputusan vonis bagi para terdakwa. Majelis sakin menyatakan Abu Azhar alias Utong bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis mati padanya. Lalu bagaimana nasib Sabrian, teman Utong? Majelis hakim mengatakan Sabrian terpaksa mengaku kepada polisi dirinya telah menjemput Sumira lantaran berada di bawah tekanan fisik dan psikis. Utong yang merupakan pelaku pembunuhan juga telah menarik pengakuannya dan menyatakan Sabrian tidak bersalah dan tidak terlibat dalam aksi keji yang berujung pada tewasnya Sumira. Hakim menilai JPU tidak bisa membuktikan Sabrian mengenal Sumira. JPU juga tidak memiliki bukti dan saksi yang bisa membuktikan Sabrian telah menjemput Sumira di hari kejadian. Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik alat bukti dan keterangan para saksi, majelis hakim meyakini Sabrian tidak terbukti melakukan tindak pidana. Terdakwa Sabrian dibebaskan dari semua dakwaan. Meminta terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan, serta hak-hak dan harkat martabatnya dipulihkan. Demikian kata ketua majelis hakim. Menanggapi vonis mati Utong, Sariwanti ibu kandung Sumira mengatakan, hukuman mati sudah pantas buat si Utong, dia bukan manusia. Namun vonis bebas bagi Sabrian disambut Sariwanti dengan protes. Saya tidak terima. Sariwanti yakin Sabrian terlibat dalam kasus pembunuhan Sumira. Pokoknya saya tidak terima. Bagaimana bisa? Dia sudah mengaku waktu ditangkap polisi. Si Utong juga yang bilang kalau Sabrian yang jemput Sumira. Tapi kenapa Sabrian dibebaskan? Demikian kata Sariwanti sembari menangis histeris. Andai saja waktu itu Sabrian sudah lihat anakku dipukul, cobalah dia melapor ke polisi. Mungkin dia bisa diringankan. Tapi ini apa? Tidak ada etikat baik. Mereka bunuh anakku, disiksa, dibakar sampai mukanya tidak bisa dikenali. Tapi mereka tidak ada minta maaf. Pokoknya harus dihukum mati. Kepada wartawan, Sariwanti mengatakan mereka orang susah yang tidak mengerti hukum. Mereka sangat berharap mendapat keadilan atas pembunuhan anak mereka Sumira. Jangankan menggunakan jasa pengacara yang butuh biaya besar. Untuk makan sehari-hari saja, kami kesulitan. Kalau ada yang tahu bagaimana cara melaporkan masalah ini kepada Presiden, kami akan laporkan. Tapi masalah yang kami hadapi sekarang, kami tidak tahu bagaimana caranya. Di ruang sidang, usai fonis dibacakan, sama seperti Sariwanti, Sabrian juga menangis. Tapi bukan tangis kesedihan tentunya, melainkan tangis bahagia sebab dirinya bebas dari dakwaan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih telah menonton!